Ada anak-anak yang punya keinginan untuk bisa sekolah di luar negeri, namun ingin mengambil jalur scholarship. Apakah ada rekomendasi yang bisa diajukan untuk program scholarship ini? Untuk mendapatkan biasiswa secara umum, jadi ada beberapa lembaga-lembaga yang mungkin bisa untuk dihubungi. Jadi yang biasanya memberikan informasi terkait dengan biasiswa. Kalau untuk pendidikan di Inggris itu secara umum biasanya itu di British Council. Jadi informasi terkait dengan biasiswa di Inggris, ini kita bisa dapatkan informasi tersebut di British Council. Ada pun untuk biasiswa di Amerika, itu biasanya kita bisa mendapatkan informasi itu di AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation. Ini adalah sebuah perwakilan daripada Amerika yang menyelenggarakan ataupun mengelola biasiswa-biasiswa yang diberikan kepada putera-puteri Indonesia. Itu yang itu di Amerika. Kalau seandainya informasi biasiswa itu dari pemerintah, itu biasanya di LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan. Nah ini LPDP ini adalah lembaga pengelola dana pendidikan ini yang di bawah kementerian, tiga kementerian. Itu kementerian keuangan, kementerian pendidikan, dan kementerian agama. Nah informasi ini saat ini anak-anak kita banyak yang mengambil jalur BESO melalui jalur LPDP ini. Dan yang lain pula juga ada informasi mungkin seperti di IDP Australia. Ini juga bisa informasi tersebut didapatkan. Termasuk ada lembaga swasta yang bisa kita juga cari informasi tersebut, itu di IIEF. IIEF ini Indonesia International Education Foundation ini adalah sebuah lembaga swasta yang aktif untuk memberikan informasi terkait dengan biasiswa di Amerika, dari organisasi-organisasi yang di Amerika, dan salah satu juga penyelenggara untuk TOEFL International Test. Jadi penyelenggara TOEFL International itu, itu perwakilan TOEFL resminya itu adalah IIEF. Itu yang saya ketahui dan ya artinya sering, artinya saya ketemu dengan mereka ini kalau seandainya di event-event International Education Fair dan sebagainya. Itu biasanya IIEF ini berperan untuk memberikan informasi terkait dengan satu TOEFL Test, kemudian yang kedua adalah informasi biasiswa di Amerika dari berbagai lembaga-lembaga swasta ataupun lembaga-lembaga tertentu yang memang memberikan biasiswa tersebut. Informasi biasiswa itu juga biasanya dikeluarkan oleh kedutaan-kedutaan besar. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan informasi itu bisa menghubungi kedutaan besar negara-negara yang ingin kita tuju. Itu biasanya ada, baik itu di Asia maupun di negara-negara kedutaan besar negara Eropa.